Intro Halo guys, welcome back to my channel Menyambut tahun 2022, sudah saatnya kamu mempersiapkan resolusi agar impianmu tercapai di tahun ini Tak salah jika kamu mempersiapkan diri sambil mengubah tampilanmu agar lebih segar dan berbeda Untuk kaum pria, tak ada salahnya sedikit mengubah tatanan rambut agar lebih fashionable Penampilan yang lebih trendy pasti akan memberimu semangat dan percaya diri Menggapai resolusi di tahun 2002 ini ya guys, seperti apa sih tatanan rambut yang akan populer di tahun ini Trend rambut pria peringkat pertama diduduki oleh Koma Hair Bagi kamu, penyuka drama Korea, pasti sudah sering melihat tatanan rambut pria yang sempat booming di tahun 2019-an ini ya wey Model rambut Koma Hair sangat mudah ditata dan cocok untuk wajah Asia Kamu hanya perlu melakukan teknik blow untuk menciptakan lengkungan pada bagian poni menyerupai bentuk Koma Bagi kalian yang suka dengan tatanan rambut yang trendy, maka Koma Hair sangat cocok untuk kamu Yang terpopuler berikutnya ada Baskat Bagi kalian yang suka dengan model potongan rambut pendek dan simple, mungkin model Baskat cocok untuk kamu Model rambut yang lebih dikenal sebagai potongan rambut cepak ala ABRI ini memiliki ciri potongan pendek dan nyaris dicukur habis pada bagian samping, terutama di bagian bawah Potongan rambut ini sangat cocok bagi pelajar dan pria yang menyukai tampilan praktis Dan yang terpopuler selanjutnya ada French Crop Potongan rambut ini nyaris sama seperti Baskat Model rambut French Crop ini memiliki potongan yang dicukur habis pada bagian samping, terutama bagian bawah, sementara bagian atas dibiarkan tebal Gaya rambut ini biasanya dipotong kurang lebih 1,5 cm di atas alis dengan model lurus dan rata Dan model ini juga cocok bagi kamu yang suka dengan penampilan praktis dan trendy Gaya rambut terpopuler selanjutnya ada Tublock Tublock haircut adalah potongan rambut yang memiliki poni yang ditata ke depan hampir keseluruhan dan poni tepat ada di atas alis Dan potongan rambut pria korea yang merupakan versi lebih upgrade dibanding undercut biasa atau French Crop Nah yang menjadi ciri khasnya adalah tekstur dan layar di bagian atas rambut Tak jarang penataan rambut ini juga memerlukan curling iron atau catokan untuk memberikan efek soft wapi yang unik Namun namun-namun justru ini yang memberi kesan kipop banget lho wey Umumnya model rambut Tublock pendek cocok untuk semua bentuk wajah lho wey termasuk kamu yang memiliki wajah bulat Meski punya potongan yang simple, gaya rambut yang satu ini tak menghalangi kamu untuk tampil gaul bukan? Dan rambut yang terpopuler tahun ini diduduki oleh mulet Gaya rambut ini sempat populer pada tahun 80 hingga 90-an lho wey Ciri rambut mulet adalah bagian pinggir dipotong pendek dan sementara bagian belakang dibiarkan panjang Banyaknya idol korea yang memiliki tatanan rambut mulet sejak 2021 Maka tren rambut ini akan berlangsung hingga 2002 ini lho wey Dan yang terakhir rambut terpopuler adalah Undercut Tatanan rambut Undercut tidak pernah lekang oleh waktu Selain rapi, penampilanmu akan tampak lebih stylish Potongan rambut ini terkenal dengan bagian samping dan belakang dicukur pendek dan bagian atas dibiarkan tebal Kamu sebenarnya tak perlu repot menyisir Hanya tinggal mengoleskan pomet agar rapi dan terkesan wet look Model rambut Undercut selalu menjadi favorit para pria di segala jaman Oleh karena itu model ini diprediksi akan menjadi model rambut pria di tahun 2022 ini lho wey Nah jadi gimana guys? Semoga video ini bisa menginspirasi buat kalian yang ingin memotong rambut di tahun 2022 ini Semoga bermanfaat See you next video, bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax